Anomali kan menurut tukang fitnah seperti saudara Husein ini, penyebar kebencian dan kebohongan seperti Husein ini, tapi menurut rakyat nggak anomali. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, argumentasi cerdas Husein Ahmad gitu ya, LSM imparsial gitu ya, yang membungkam-membungkam Habibur Rahman gitu ya, disini sampai Habibur Rahman itu harus menyerang personal gitu, karena dia sudah terbungkam gitu dengan argumentasi hebat Husein Ahmad. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ada beberapa pertanyaan, saya mungkin minta pendapat, Mas Husein silahkan merespon Mas Habibur. Saya mau koreksi, yang memberhentikan Prabowo itu bukan DKP, tapi Presiden langsung melalui keputusan Presiden nomor 62 tahun 98, yang tanda tangan itu B.J. Habibur waktu itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil daripada penelusuran dari Dewan Kehormatan Berwira. Ini bukan badan yang kaleng-kaleng. Ini badan yang memang dibentuk secara serius untuk menelusuri apa-apa saja nih, yang kira-kira Prabowo lakukan kesalahan apa. Dan kemudian, saya bacakan saja misalnya, dia menemukan bahwa Prabowo memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati, melalui nama-nama ini, untuk kemudian melakukan penculikan terhadap nama-nama aktivis-aktivis tahun 97-98. Mungkin kawan-kawannya Bang Habibur pada waktu itu. Nah kemudian, soal Komnas HAM, apakah Komnas HAM itu sampai mana langkahnya? Sebetulnya Komnas HAM, ini saya ada beritanya, tahun 2005, Komnas HAM itu sudah panggil resmi Prabowo. Oh, mangkir tapi. Kalau dia mau bersihkan namanya, datang saja. Tapi dia dan Syafri Sam Sudin, nggak mau datang ke Komnas HAM. Terus bagaimana kemudian mau bereskan ini? Kemudian, setelah 2005, itu ada rekomendasi dari DPR, untuk kemudian membentuk peradilan HAM ad hoc tahun 2009. Sebelum pemilu, merekomendasi pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Dilalahnya setelah itu, Partai Gerinder masuk parlemen, kemudian konstelasi politik berubah. Akhirnya sampai sekarang, ya tentu saja tidak ada peradilan HAM ad hoc. Itulah kemudian kita bilang juga anomali. Jokowi bilang bahwa dia berkomitmen untuk selesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Tapi dia lantik Prabowo Subianto, terduga pelanggaran HAM, atau kalau menurut dokumen DKP memang benar dia melakukan memerintahkan penculikan. DKP yang ngomong, SBY yang ngomong, bukan kami, yang ngomong SBY dan kawan-kawan tentara yang lain. Justru malah kemudian melantik menjadi Menteri dan bahkan diberikan gelar kehormatan. Saya juga pengen sedikit juga tadi ke abang yang tadi sebelumnya dari KSP. Sebelumnya juga dulu di masyarakat sipil, itu saya tahu. Mas Wandi. Dia sebut pasal 33 ayat 3 huruf C kan ya? Huruf A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Logiknya sederhana. Kalau orang naik pangkat, dia ada pangkat sebelumnya dan dia masih berada dalam garis trajektori pangkat yang dia bisa ambil. Artinya dia masih dalam TNI. Kalau dia sudah jadi sipil, mau dikasih bintang jasa kek, mau dikasih bintang kejorak kek, itu nggak nambah pangkatnya harusnya, karena dia sudah di luar daripada institusi TNI. Nah ini yang mesti kita bereskan. Nggak boleh nih, pangkat-pangkat ini, kemudian kayak Naga Boner dia bagi-bagi tuh ke teman-temannya kan, apa namanya pangkat, boleh jadi kolonel, boleh jadi mayor jenderal. Nggak bisa begitu, ada aturan main, dan di dalam institusi TNI ini saya kira ada yang dilambangkan dengan fitting mekanism. Dalam semua negara demokrasi ada fitting mekanism. Kalau orang sudah selesai dari institusi TNI, ya sudah pangkatnya sekian aja, nggak bisa ditambah. Apalagi berbagai bukti, ini saya bawa kepres, kemudian ini saya bawa dokumen DKP, kemudian saya bawa ringkasan eksekutif penyelidikan orang-orang hilang 97-98, dan kemudian ada beritanya, ada keterangan bahwa Prabowo dipanggil dan kemudian mangkir. Itu tahun 2005 tadi ya? 2005. Dan ada rekomendasi untuk membentuk pengadilan HAMR, kok belum terjadi? Kok masih-masih dikasih pangkat? Nah itu yang kemudian anomali. Kita coba lain lah. Agak lain, ya. Kita bisa tanggap ya. Oke, silahkan. Masa, ya. Ya, anomali kan menurut tukang fitnah seperti saudara Husein ini, penyebar kebencian dan kebohongan seperti Husein ini. Tapi menurut rakyat nggak anomali. Terbukti upaya... Pegang data loh padahal, Mas Habib. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Kenapa? Rakyat memberikan apresiasi terhadap Prabowo. Itu dua hal yang berbeda, Bang. Soal pemilu-pemilu lah. Ini kita ngomong soal pangkat. Mas Husein, tipis aja. Saya tanggapan buat abang mantan aktivis yang paling berakhlak ya. Berani nggak ngomong ke... Bisa di zoom nih, kamera. Berani nggak ngomong ke SBY, ya, kemudian ke Subagio Hadis Iswono, Fahrul Rozi, Yusuf Kartanegara, Agung Gumlar, Adi J. Kumaat bahwa dia melakukan fitnah. Saya dasarnya ini, saya nggak nambah-nambahin, nggak kurang-kurangin. Dasarnya hasil penyelidikan di KP. Silahkan, berani nggak ngomong Bang Habibur Ramadit di TV ini? Kalau kemudian Pak SBY saja, misalnya kan jadi kawan sekarang nih. Berani nggak ngomong sama SBY, kalau SBY fitnah? Jangan orang masyarakat sipil dibilang, ini fitnah sana fitnah sini, kalau ini ada datanya, ini ada putusan Kepres. Terakhir tadi, kenapa kemudian tidak ada, apa namanya, tidak ada sidangnya, orang dipanggil untuk nyari bukti-buktinya sama Komnas HAM aja bangkir, gimana ada buktinya? Oke, oke. Kalau mau bersihkan namanya, datang aja Komnas HAM. Oke. Kalau serusan. Baik, omong-omong soal upaya membersihkan tadi. Sebelum saya ke Mas Habib, saya ingin minta pendapat ke Prof Iqlar, yang juga sudah jauh-jauh datang di SCTV. Kami tidak mau framing Mas Habib, ini Prof Iqlar dari tadi sudah ada di sini, saya nanti setelah dari Prof Iqlar, saya baru akan ke Mas Habib ya. Ya, luar biasa ya, penjabaran dari Mas Hussein Ahmad, dari LSLSM, Hak Asasi Manusia, imparsial gitu. Sangat detail penjabarannya, dan punya dasarnya, yaitu dari Kepres, dari penyelidikan di KP, yang tadi dia bawa dan dia bacakan, dan saya juga tadi lucu ekspresinya dengan santai, ketika dia dituduh tukang hoak, tukang sebar fitnah, ya tapi dia dengan santai dia ketawa, dia bantah kembali kepada dokumen-dokumen resmi yang dia pegang. Di sini, Habibur Rahman sampai kesal gitu ke hostnya, padahal ya nanti juga dia dikasih kesempatan bicara, tapi dia mungkin sudah nggak sabar gitu, ingin membalas argumentasi Mas Hussein, yang benar-benar berisi keren banget. Saya pengen ya orang-orang cerdas seperti ini, terus muncul bersuara ke permukaan, menyuarakan hal-hal yang benar, agar semakin banyak rakyat yang kritis, dan dicerdaskan keren, Mas Hussein keren. Pegang dasar loh padahal Mas Habib. Pak Hussein ini nggak berhasil, tidak berhasil. Kenapa? Rakyat memberikan apresiasi terhadap Prabowo. Itu dua hal yang berbeda, Bang. Soal pemilu-pemilu lah. Ini kita ngomong soal pangkat. Anda mau ngomong atau saya ngomong, Pak Hussein? Memang tukang fitnah itu nggak punya Anda, nggak punya ahlak. Silahkan, Anda mau ngomong, silahkan. Ya, silahkan. Mas Habib, dilanjutkan. Pak Hussein, yang tidak punya ahlak itu mau bicara, silahkan. Saya dengar saja. Silahkan, silahkan. Yang paling punya ahlak, paling-paling abang emang. Lanjut aja, Bang. Ya, jadi gini. Kalau anomali menurut orang yang tidak punya ahlak, orang yang suka menyebar fitnah, menyebarkan kebencian, ya silahkan. Boleh kok. Ya, kok nyerang personal dengan nuduh Mas Hussein tidak punya ahlak. Yang tahu itu kan hanya Tuhan dan dia. Soal ahlaknya dia dalam menjalani kehidupan. Ya, bantah saja dokumen yang dibacakan oleh Mas Hussein tadi. Misalnya, itu dokumen tidak resmi, tidak sah. Itu dokumen belum selesai, bla bla bla. Nah, harusnya kan begitu. Kok dengan entengnya nuduh orang tidak punya ahlak gitu ya, teman-teman. Tapi saya suka responnya Mas Hussein itu, santai, ketawa gitu dia. Ini benar-benar orang yang matang dalam berdialog, matang dalam berargumentasi. Keren ya, kita lanjut. Ini ada fakta yang saya sampaikan. Pertama, 98 itu ada kasus penculikan. Yang kedua, akibat dari itu, panggap memutuskan mengusut, memeriksa dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Anggota Dewan Kehormatan Perwira, saya sebutkan, ini fakta semua ya. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini, memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan, keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira, agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini, panggap laporan sama Presiden, mungkin ya, maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo-Sepianto. Ini kenyataan dari dinas militer. Ini fakta ini. Fakta ini semua. Ya, saya bukan waks ya. Fakta semua ini. Ya, sudah kita saksikan juga barusan penjelasan dari Pak Agung Gumular. Jadi, tantangan Mas Hussein itu kepada Pak Habib gitu ya, Pak Habib Roman, ya itu berani nggak bilang bahwa Pak Agung ini fitnah, terus Pak SBY itu fitnah, dan orang-orang yang tercantum namanya di dalam dokumen itu melakukan fitnah. Kan itu tantangan dari Mas Hussein tadi. Nah, bagaimana nih? Mas Habib, apakah berani membantah argumentasi dari Mas Hussein? Gitu ya, teman-teman. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di-like videonya di subscribe channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.